Kembali lagi di channel Hamed Media Nah kali ini kita akan sharing cara pembuatan greeting card, thanks card, atau kartu ucapan yang seperti ini teman-teman Nah teman-teman bisa buat sendiri untuk kartu ucapan atau greeting card ini seperti ini di rumah Dengan cara-cara yang sederhana tapi hasilnya juga lumayan bagus seperti ini ya teman-teman Dan ini banyak sekali di toko online tapi teman-teman bisa buat sendiri di rumah Nah langsung saja kita mulai untuk tutorialnya Alat bahan yang pertama yang kita butuhkan antara lain yang pertama adalah bunga-bunga kering seperti ini Nah teman-teman bisa dapatkan untuk bunga-bunga kering ini di online shop itu banyak sekali yang jual Itu di Shopee ataupun di Tokopedia ataupun misal teman-teman di dekat rumah teman-teman ada toko-toko bunga Ataupun toko perlengkapan untuk penak-pernik ataupun kerajinan Itu teman-teman cek saja apakah ada atau tidak biasanya ada Tapi teman-teman bisa cari di online itu banyak sekali dan harganya bervariasi ada yang sangat murah ada yang mahal dan sebagainya tinggal teman-teman pilih sendiri Nah untuk bunga-bunga yang seperti ini yang bervolume teman-teman ini kan agak sulit untuk dimasukkan di plastik Ini teman-teman bisa taruh dulu di dalam buku seperti ini agar mudah untuk menempelkan di kertas dan mudah juga ketika nanti dimasukkan di plastik Oke selanjutnya adalah plastik OPP seperti ini Selanjutnya adalah kita menggunakan kertas seperti ini Nah kertas yang kita gunakan ini bertekstur ya teman-teman Jadi seperti ini Ini mohon maaf kalau misalnya tidak jelas Jadi ini ada tekstur garis-garisnya seperti ini Yang pertama Yang kedua kita gunakan tekstur yang titik-titik seperti ini Jadi tidak polos ya teman-teman Nah kita buat desain yang simpel saja seperti ini teman-teman Nah selanjutnya kita gunakan stiker Ini untuk ya atau penulisan yang nanti kita untuk menempelkan untuk bunga kering dan di kertasnya Seperti ini teman-teman bisa custom sendiri dengan kata-kata sesuka hati Ataupun misalnya seperti ini juga bisa Ataupun tadi kertasnya juga teman-teman bisa custom sendiri Nah selanjutnya adalah cutter Penggaris Dan cutting mat ya teman-teman Nah disini kenapa kita tidak sharing tentang cara editnya di photoshop Nah teman-teman kita juga sudah sharing sekali untuk sharing tentang cara edit di photoshop Jadi teman-teman bisa cek di tutorial-tutorial sebelumnya Karena itu hampir sama ya teman-teman Jadi untuk editingnya dan untuk penempatan dan sebagainya itu hampir sama Nah teman-teman ini juga karena ini simpel dan mudah Teman-teman bisa menggunakan aplikasi lain misal PowerPoint ataupun Microsoft Word Oke lanjut saja kita mulai untuk tutorialnya Oke selanjutnya kita potong terlebih dahulu kertas yang sudah kita print Atau yang sudah kita desain ya teman-teman Nah seperti ini untuk hasilnya Nah teman-teman jangan lupa desain Karena nanti kita lipat teman-teman desain bagian depannya dan bagian belakangnya Nah teman-teman disini bisa custom suka hati untuk tulisannya Dan juga bisa teman-teman tambahkan logo dan sebagainya Nah di dalamnya biasanya adalah ditulis tangan Tapi kalau misal teman-teman mau edit sendiri ataupun custom sendiri di print juga Itu juga bisa ya teman-teman Tapi kadang-kadang kalau misal kita print dengan printer A4 Itu kadang-kadang untuk penempatan atau print hasilnya itu agak miring sedikit Jadi teman-teman harus setting cek dulu untuk ketika misal teman-teman print bolak-balik di printer teman-teman sendiri Nah selanjutnya kita lipat seperti ini jadi dua Oke jelas-jelas seperti ini ya teman-teman Nah kita buat ini adalah ukuran menyesuaikan plastik OPP yang kita beli ya teman-teman Jadi ukurannya adalah 7,5 x 11 Kalau misal teman-teman desain di photoshop itu teman-teman buat saja Desainnya adalah ukurannya 15 x 11 Terus teman-teman bagi saja dua Terus teman-teman tinggal desain saja bagian depan dan bagian belakangnya Oke seperti ini lanjut Kita akan tempel langsung dengan bunga-bunga yang sudah kita beli atau yang sudah kita punya Nah contohnya seperti ini Satu Nah jadi teman-teman kalau misal beli bunga seperti ini Ini bisa digunakan lumayan banyak untuk greeting atau tank scrapnya ya teman-teman Terus yang ketiga kita gunakan daun-daun kering seperti ini Oke selanjutnya kita potong terlebih dahulu untuk stiker yang sudah kita buat Oke selanjutnya kita tinggal menempelkan saja di greeting card atau tank scrapnya Yang sudah kita buat seperti ini teman-teman dengan stiker yang sudah kita potong tadi Nah jika teman-teman ini buat sendiri di rumah ini lebih mudah karena teman-teman bisa tulis terlebih dahulu Misal greeting cardnya atau kata-kata ucapannya setelah itu ditempel dengan bunga kering ini ya teman-teman Seperti ini Terima kasih telah menonton Nah jika teman-teman ini karena ini ada beberapa yang agak susah disini disatukan Teman-teman bisa gunakan solasi terlebih dahulu ataupun bekas stiker untuk merekatkan terlebih dahulu Oke seperti ini teman-teman untuk hasilnya selanjutnya kita langsung masukkan di kertas OPPnya atau kertas beningnya seperti ini ya teman-teman Nah oke teman-teman berikut untuk hasil airnya seperti ini Nah gimana teman-teman sangat mudah sekali ya teman-teman untuk membuatnya Jika teman-teman mempunyai alat dan bahannya sendiri di rumah Teman-teman bisa buat sendiri di rumah dan bisa custom dengan sesuka hati ya teman-teman Kira-kira seperti ini Nah ini teman-teman bisa untuk taruh di produk teman-teman Ataupun misal teman-teman memberi kadu ke orang atau bisa dikasih greeting card seperti ini Dan tentunya ini mudah pembuatannya dan untuk penampilannya ini akan lebih elegan atau lebih bagus ya teman-teman Dari greeting card ataupun thanks card yang biasa-biasa saja Oke seperti saja teman-teman sebenarnya kita juga minta maaf karena untuk beberapa minggu terakhir ini kita jarang upload video Karena memang ada kesibukan lain jadi mulai sekarang kita akan mulai rutin untuk upload video lagi ya teman-teman Jadi jangan lupa untuk selalu support channel ini dengan cara subscribe, like dan komen dan juga share video ini jika bermanfaat Sampai jumpa di video selanjutnya